Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel saya salam ngoprek Sagala berbeda dengan video-video saya sebelumnya kali ini saya malem-malem nih bikin videonya karena saat ini saya juga akan mau unboxing salah satu aksesoris dari produk brikanya yaitu remote-nya ya mumpung ini saya belum dibuka nih paketnya baru datang ya kita unboxing bareng-bareng ya ini paketnya eh teman-teman bisa lihat pengirimnya aja ya berika Indonesia ya kita buka ya pinter pakai kemasannya menantik ya barangnya kecil nah Hai seperti ini ya BS RC1 ya kita deketin iya saya jelaskan secara teorinya dulu ya kita mulai dari tombol nomor satu yang paling atas yaitu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dari remote tersebut nomor dua itu indikator light atau lampu indikator yang meminformasikan kepada kita apakah remote ini sedang terhubung atau tidak nantinya lampu indikatornya ada dua warnanya hijau dan biru kalau hijau hanya untuk koneksi kalau yang biru itu kita sedang menjalankan menu tertentu ya nomor tiga yaitu tombol mode kalau terhubung ke gimbal itu kita bisa memilih mode-mode yang ada di gimbal tapi kalau untuk aplikasi kita bisa menggunakan fitur-fitur tertentu dari aplikasinya empat tombol kursor kita bisa menggerakkan HP yang ada di gimbal sesuai dengan posisi yang kita inginkan juga ini dia bisa mengarahkan kamera ya mau ke atas ke bawah ke kanan atau ke kiri lima tombol shutter tombol ini berfungsi kalau klik sekali itu untuk menjepret foto atau mengaktifkan video kalau klik dua kali itu mengubah mode video ataupun foto kalau klik tiga kali ini akan mengubah tampilan untuk kamera depan atau belakang yang terakhir yang keenam itu tombol fungsi atau function button tombol ini hanya berlaku untuk gimbal produk prika tipe XS2 jadi untuk prika Steady Pro ini tidak tidak ada fungsinya ya Nah itu mungkin sedikit gambaran teori tentang penampakan dengan tombol-tombol yang ada di remote yang nanti akan saya praktekan ya remote-nya seperti ini barangnya mungil ya terus tidak beda jauh dengan micro SD ya tuh barangnya seperti ini dimensinya seperti yang ada di sini nih Hai panjangnya 33,8 cm lebar 2,7 dan ketebalannya 8 mili ini bisa menjangkau atau jarak jangkauannya itu sekitar 10 meter dengan beratnya 10 gram ini menggunakan baterai CR2032 ya yang ya saya sangat menyayangkan kenapa enggak 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 pakai baterai yang dicas ternyata petunjuknya ada di buku panduan gimbalnya ya ini halaman terakhir ya nah disini ada petunjuknya oke langsung kita coba mengkoneksikan ke gimbalnya konektifitas dari remote gimbal ini ada dua ya yang pertama ini dia nyambung ke gimbalnya ya untuk menggerakkan beberapa motor dan menu-menu disini ya yang kedua konektifitasnya itu ke aplikasi yang ada di HPnya bisa itu untuk motret untuk video untuk zoom sekarang kita langsung aja cara mengkoneksinya yang pertama dari remote ke timbalnya dulu berdasarkan yang saya lihat di manual penggunaannya ini yang ada di gimbalnya pada saat ini posisinya off ya posisi off tekan tombol mode 7 kali berarti disini untuk masuk ke mode firing remote control ya hidupkan bluetooth akan berkedip antara hijau dan kuning hidupkan remote control ke posisi on jadi setelah ini nyala ini ada tombol mode kita pijit tujuh kali ya satu dua tiga empat lima enam tujuh ini baru kita nyalain on kita on-on kan ya ya coba kita tes tuh ya ini pakai remote ya begitu ya kalau untuk mematikannya tekan lagi tujuh kali satu dua tiga empat lima enam tujuh nanti setelah itu dua kali baru kita off ya ya si ininya off ya sekarang kita on-kan ya ya connect kalau misalnya kita mau pakai lagi kita hidupkan lagi tujuh kali satu dua tiga empat lima enam tujuh nanti ini berkedip ini langsung kita on-kan ya tuh sekarang konektivitas ke aplikasinya ya yang saya tahu yang dasar-dasarnya aja ya ini untuk foto atau video nih tekan ini dua kali kalau ini mode mode video ya ini tekan ini dua kali satu dua nah dia berubah jadi foto pengen kembali lagi ke video tekan dua kali lagi ya nah untuk memulai ya kita tekan sekali aja ya ini sudah memulai video mengakhiri tekan sekali lagi sekarang kalau untuk mengambil gambar di foto sama cukup satu kali ya tuh sudah terambil gambarnya pengen zoom tekan dan tahan tombol mode sampai lampu yang berkedip disini itu warnanya biru ya sampai warnanya biru ya biru itu ke atas tuh kalau menjauh ke bawah ya ke atas ke biru ya ini ke bawah terus ya begitu untuk mengembalikannya kita kembaliin lagi ya kita normalkan kembali untuk berganti ke kamera depan ini klik tiga kali ya satu dua tiga ya balik lagi satu dua tiga ya sekarang ke model video nah kan gindah ke depan sekarang balikin lagi satu dua tiga ya untuk tombol yang ini ini hanya berlaku untuk gimbal brika xs2 ya tidak berlaku untuk untuk gindah brika steady ya jadi tombol yang sebelah sini tidak ada fungsinya ya segitu mungkin yang saya ketahui ya barangkali teman-teman ada yang mau menambah nambahkan silahkan berbagi di kolom komentar ya ya demikian video singkat semampunya saya untuk mempelajarinya yaitu tentang pengkoneksian remote ke gimbalnya ya berikut ke aplikasi berika steady queue kurang dan lebihnya saya mohon maaf nantikan terus video saya selanjutnya dan video channel saya akhir kata wabilahi topik walidayah assalamualaikum salam ngoprek sagala sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax